Halo saya Dimas, kali ini kita akan membahas tentang peringatan tegas polisi ke pendukung UAS yang ingin usir dubes Singapura. Berikut ini pembahasannya peringatan tegas polisi ke pendukung UAS yang ingin usir dubes Singapura. Kita pendukung Ustaz Abdul Somad, UAS, dari Pertahanan Ideologi Syarikat Islam. Perisai, mengancam akan mengusir pihak dutan besar, kedubes. Singapura DRI jika dalam 2x24 jam tidak meminta maaf. Polisi pun memberi peringatan karena tindakan pengusiran secara paksa itu merupakan perbuatan melawan hukum. Diketahui UAS ditolak masuk Singapura saat datang dari pelabuhan TPI Batam Center Kepulauan Riau pada 16 Mei 2022. UAS dan rombongan kembali dipulangkan ke Indonesia melalui pelabuhan Batam tempat rombongan itu awalnya berangkat. KBRI Singapura menjelaskan UAS mendapat notulenotis karena dinilai tidak memenuhi kriteria eligible untuk berkunjung ke Singapura. Kementerian dalam negeri Singapura pun buka suara soal alasan penolakan UAS. Kotbah UAS soal bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina diungkit. Soma dikenal sebagai pencerama ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Soma telah mengkhutbakan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dan dianggap sebagai operasi syahid tulis kemendagri Singapura. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain. Seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh atau setan, kafir. Selain itu, Soma secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir, kafir, lanjut pernyataan tersebut. Buntut dari UAS ditolak masuk ke Singapura. Pendukung UAS menggelar demo di depan kedubah Singapura di Indonesia yang berada di Jakarta pada Jumat 20 atau 5. Kemarin, terdapat tiga tuntutan masa perisai terkait demo tersebut yang disampaikan dalam pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Satu, mengecam dan mengutuk keras atas tindakan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh imigrasi Singapura terhadap Ustaz Abdul Somad. Dua, meminta kedutaan besar Singapura yang ada di Indonesia memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Tiga, usir duta besar Singapura karena telah mengusir Ustaz yang dihormati oleh rakyat Indonesia. Pendukung UAS dari pertahanan ideologi, Syarikat Islam Perisai juga meminta agar pihak kedubah Singapura meminta maaf terkait penolakan UAS. Mereka mengancam akan mengusir kedubah Singapura jika dalam 24 jam tidak meminta maaf. Untuk tuntunan yang hari ini kita sampaikan kami meminta kepada pemerintah Singapura untuk segera meminta maaf secara terbuka. Dan bila mana dalam kurun waktu 2.24 jam pemerintah tidak juga meminta maaf. Maka kami sendiri yang akan mengusir kedubah Singapura dari tanah Indonesia. Kata koordinator lapangan, Muhammad Seneneta. Kepada wartawan, Jumat 30 Mei 2022. Menurutnya penolakan Singapura sebagai bentuk diskriminasi terhadap UAS. Penolakan itu juga lanjutnya mencederai umat Islam di Indonesia. Kejadiannya itu hanya menimpa UAS. Artinya, status yang berbeda ada perlakuan yang berbeda begitu. Perlakuan ini yang kami baca bahwa UAS radikal dicap teroris. Dimana letak beliau menyatakan hal yang seperti itu. Artinya ini sama dengan bentuk atau tindakan Islamokobi yaitu sendiri. Sambungnya, dia mengatakan perisai berencana akan. Kembali menggelar aksi unjuk rasa. Dengan eskalasi masa yang lebih besar jika pemerintah Singapura melalui kedubah tidak meminta maaf. Polisi pun buka suara terkait ancaman masa pendukung UAS tersebut. Selengkapnya halaman selanjutnya. Pendukung Ustaz Abdul Somad, UAS, dari Pertahanan Ideologi Syarikat Islam, Perisai, mengancam akan mengusir pihak kedubah Singapura jika dalam 2-24 jam tidak menyampaikan permintaan maaf. Polisi menegaskan tindakan itu tidak dibenarkan secara aturan hukum. Tentunya kalau mengusir paksakan perbuatan, melawan hukum tidak boleh seperti itu. Kita juga tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi. Kata Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan saat dihubungi. Sabtu 21 Mei 2022. Zulpan mengatakan Duta Besar merupakan perwakilan negara lain yang wajib dijamin keselamatannya. Pendukung UAS diminta mengikuti aturan agar tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Tentunya kita harus ikuti aturan yang berlaku. Duta Besar kan perwakilan negara mereka di sini. Tentunya ketentuan dalam hukum internasional kita harus juga ikuti dan kita jargah. Polda Metro tentunya sebagai aparatur negara menjaga semua hal-hal yang sudah diamanatkan dalam UU dan pemerintahan, katanya. Lebih lanjut Zulpan pun meminta pihak Kedubes Singapura tidak khawatir terkait ancaman dari pendukung UAS. Menurutnya pihak kepolisian telah ditugaskan dalam melakukan pengawalan di seluruh area gedung Kedubes. Kalau penjagaan dan pengawalan itu sudah melekat sebetulnya tanpa ada kegiatan demo. Kita sudah lakukan penjagaan dan pengawalan terhadap seluruh duta besar. Di negara kita melalui subdit PAMVVIP, di PAMOVIT Polda Metro 24 jam kita lakukan. Jadi tidak perlu khawatir terkait keamanan dan keselamatan duta besar, di negara kita jelas lupan. Pendukung Ustaz Abdul Somad, UAS, dari Pertahanan Ideologi Syarikat Islam. Perisai, mengancam akan mengusir pihak duta besar, Kedubes. Singapura bila tidak meminta maaf terkait penolakan UAS. Ancaman pengusiran itu dimilai dapat mempermalukan nama Indonesia. Kalau dalam jumlah masa yang besar itu-itu yang berlaku adalah jumlah psikologi masa. Nanti kalau ada satu atau dua orang yang merintah tidak jelas. Misalnya maaf membakar, menyerang, melempar. Itu dampaknya sudah sangat memalukan Indonesia. Ujar pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teku Resasya, saat dihubungi, Jumat 20 Mei 2022. Dia mengatakan Indonesia memiliki kewajiban menjaga seluruh fasilitas diplomatik asing yang berada di Indonesia sesuai Konvensi BINA. Menurutnya pemerintah saat ini perlu bergerak mengantisipasi agar tidak terkesan mendiamkan. Pemerintah harus bertindak cepat mengambil alih. Karena kalau pemerintahnya terlambat terkesan mendiamkan karena disinilah perlunya pemerintah itu kemampuan untuk mengelola krisis. Sehingga tidak terkesan diam ataupun mendiamkan, ucapnya. Selain itu menurutnya pihak UAS juga harus ikut serta mencegah ancaman pemusiran kedua Singapura. Salah satu caranya. Lanjutnya, yaitu memberi pencerahan kepada pendukung agar tak melakukan tindakan yang berpotensi mempermalukan UAS dan pemerintah Indonesia. Kondisi seperti begini itu, harus Ustadz Abdul Somad sendiri yang mengambil alih keadaan. Beliau harus memerintahkan semua pendemo itu tidak usah membuat tuntutan yang memberatkan karena berpotensi membalukan pemerintah Indonesia. Kata resahsyah. Nah itu tadi pembahasan peringatan tegas polisi ke pendukung UAS yang ingin usir dubes Singapura. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Toleransi.